Jadi kalau hubungan suami istri, tidak wajib langsung mandi saat itu, itu fikirnya. Tidak harus mandi saat itu, cuma sebaiknya harus cepat mandi. Sunnah, kapan wajib mandi? Kalau Anda habis hubungan suami istri, maka hendaknya segera untuk mandi besar. Tapi ini pun harus ada ilmunya. Jika memang tidak bermasalah bagi kesehatan Anda. Jadi yang menjadikan malaikat tidak datang itu adalah, orang yang berkada normal dan sebagainya, malas-malas mandi besar. Tapi ini adalah hukumnya, kalau dalam pembahasan fikir, ini kan akhlaknya. Kalau dalam pembahasan fikir, orang habis hubungan suami istri tidak harus langsung mandi. Kapan wajib mandi? Jika mau sholat saja. Dan harusnya fahami oleh para wanita. Sebab ada sebagian wanita, karena jarang ngaji, maka terseksa hidupnya. Mohon maaf jika suami mau mengajak berhubungan, hubungan di jam 11 malam. Kalau Anda tidak bisa mandi saat itu, Anda boleh mandi besok pagi, tidak apa-apa. Menunda. Karena perempuan ini tidak mau ngaji, salahnya sendiri. Sehingga menganggap kalau hubungan suami istri langsung harus mandi. Jadi saat diajak hubungan suaminya, itu kebayang mandinya. Sehingga tidak konsen, tidak maksimal, tidak bisa mesra yang sesungguhnya. Makanya ngaji, hukum. Ini yang sudah ngaji, mak aman. Jadi kalau hubungan suami istri, tidak wajib langsung mandi saat itu, itu fikirnya. Tidak harus mandi saat itu, cuman sebaiknya harus sempat mandi. Sunnah. Kapan wajib mandi kalau kita ingin melakukan sesuatu ibadah yang diwajibkan bersuci? Contoh, Anda ingin baca Al-Quran. Dan seterusnya. Seorang laki-laki ingin tinggal di masjid. Suka bersih-bersih masjid. Tadi hubungan suami istri, mandi dulu dong. Ya kan begitu. Puasa mah enggak. Puasa enggak wajib suci. Siapa yang mengatakan puasa harus bersuci dari hadas? Misalnya mohon maaf. Sahurnya adalah hubungan suami istri. Sampai soboh, ya enggak apa-apa. Yang penting subohnya nanti mandi. Kalau mau sholat, suboh. Jadi mohon dipahamkan supaya tidak. Kalau memaham-maham itu istri, langsung. Makanya ini tersiksa perempuan-perempuan istri. Apalagi perempuan yang punya rematik. Wah ini suaminya bisa berbulan-bulan enggak bisa mendapatkan kesenangan dari istri. Karena setiap mau dihubungi. Takut ingat air, ingat air, ingat air. Dan ini kami sampaikan begini memang ada keluhan. Wah ini dasar. Makanya yang salah kamu pak. Kenapa kok saya salah bu ya? Enggak pernah ngajak istrinya ngaji. Rupanya jawabannya cerdas lagi bapak. Sudah saya ajak, enggak mau bu ya. Berarti balik kepada perempuan lagi. Bukan ini, ini mah sudah ngaji. Yang enggak mau ngaji. Jadi, mandi besar itu sunnah disegerakan. Paling tidak, kalau Anda ingin tidur, belum sempat mandi besar. Jangan lupa Anda bermutu, ada bagian dari badan Anda yang sudah disucikan. Selesai ya. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi